Ada pasang singgah pertama. Aku rasa aja setelah mengeraskan akannya. Senang banget. Senang banget. Pebulu tangkis Bilkis Prasista kini tengah dielulukan pecinta bulu tangkis tanah air. Namanya menjadi trending topic di Twitter karena prestasinya yang mengejutkan pada pertandingan piala Uber 2022. Dalam laga pembuka melawan Jepang di penyisihan grup A, Bilkis sukses menekuk wakil Jepang Akane Yamaguchi yang merupakan tunggal putri nomor satu dunia. Pada pertandingan yang berlangsung di Impact Arena Bangkok tersebut, Bilkis sukses menahlukan Akane dengan skor 2-1-19. Kemenangan ini sekaligus jadi poin pertama dan satu-satunya bagi Indonesia dalam babak penyisihan grup A piala Uber 2022 melawan Jepang. Yuk simak fakta menarik seputar Bilkis pada konten 6 fakta pebulu tangkis Bilkis Prasista penahluk tunggal putri nomor satu dunia. Anak Legenda Bulu Tangkis Bilkis Prasista lahir di Bagelang, Jawa Tengah pada 24 Mei 2003. Dia merupakan anak dari pasangan legenda bulu tangkis Joko Suprianto dan Selin Resiana. Joko Suprianto sendiri adalah seorang mantan pemain pelatnas di era 90-an. Salah satu prestasi tertingginya yakni menjadi juara dunia 1993 pada cabang tunggal putra. Sementara sang ibu Selin Resiana juga aktif di awal 90-an dan bergabung ke dalam tim putri Indonesia yang menjuarai Uber Cup 1994 dan 1996. Peringkat 333 Dunia Indonesia yang sudah dipastikan lolos ke perempat final piala Uber 2022, usai mengalahkan Jerman dan Perancis, membuat kejutan dengan memilih mencadangkan sejumlah pemain inti, kalah menghadapi lawan sulit Jepang di laga terakhir penyisihan grup A. Padahal laga melawan Jepang juga tak kalah penting bagi Indonesia karena menentukan juara grup. Namun, Bilkis Prasista tetap diandalkan. Dia yang biasa bermain menjadi tunggal putri ketiga, kini ditempatkan di urutan pertama. Alhasil, Bilkis Prasista pun langsung dihadapkan dengan Akane Yamaguchi, namun tak disangka dia berhasil membuat dunia terkecoh. Bilkis yang hanya menempati ranking ke-333 dunia saat ini berhasil mengalahkan Akane. Bilkis pun menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang menyumbangkan angka di laga melawan Jepang. Indonesia akhirnya keluar sebagai runner-up grup A, usai kalah dengan skor 1-4 dari Jepang. Fakta menarik pertandingan Uber Cup Sejumlah fakta menarik atas partisipasi Bilkis Prasista untuk kali pertama di ajang bergengsi ini, antara lain mentalnya yang tak surut dan ciut menghadapi Akane. Sebab sebelumnya Bilkis Prasista diprediksi akan mengalami kekalahan telak menghadapi Akane. Namun atlet 19 tahun itu mampu membuat pontang-panting pergerakan pebulu tangkis ranking 1 dunia tersebut. Bilkis Prasista mampu mengalahkan Akane dalam tempo yang cukup singkat, yaitu 35 menit di babak kedua setelah di babak pertama menang dalam 41 menit. Fakta berikutnya adalah meski Bilkis Prasista baru debut di perhelatan Uber Cup 2022, Bilkis belum pernah mengalami kekalahan. Selama tiga kali bertanding, Bilkis selalu unggul melawan perwakilan dari Jerman, Perancis dan juga perwakilan dari Jepang. Ekspresi Datar Walau meraih prestasi mengagumkan dan mengejutkan, uniknya tak ada ekspresi berlebihan yang ditunjukkan Bilkis sesaat setelah berhasil mengalahkan Akane. Dia hanya mengepalkan tangan kirinya ketika mengamankan poin terakhir. Bilkis kemudian berjalan ke pinggir lapangan untuk berjabat tangan dengan sang pelatih. Ekspresi wajahnya sama sekali tak menunjukkan kebahagiaan. Malah wajah Bilkis terlihat sedih. Namun tampaknya ini memang jadi ciri khas dari perempuan kelahiran Magelang 24 Mei 2003 itu. Bilkis memang dikenal sebagai pebulu tangkis yang kalem. Dia juga nyaris tak bersuara setiap mendapatkan poin. Membuat Akane Menangis Sempat dibuat pontang panting mengejar, kok Akane Yamaguchi tak bisa menahan tangis, usai dipecundangi oleh atlet muda yang berada 300 peringkat lebih di bawahnya. Pada saat memasuki ruang wawancara, peringkat satu dunia kategori tunggal putri tersebut terlihat sesuguhkan. Akane Yamaguchi bahkan enggan berkomentar mengenai pertandingannya melawan pebulu tangkis peringkat ke-333 asal Indonesia tersebut. Mengenakan seragam berwarna biru, dia mengusap air matanya dengan menggunakan handuk. Fakta Unik Bilkis Menuai sorotan pasca kemenangan ajaibnya, Bilkis belakangan diketahui bukan merupakan satu-satunya anak berbakat dari pasangan Joko Suprianto dan Celine Resiana. Ia ternyata memiliki saudari kembar dengan wajah dan nama yang sangat mirip, yakni Bilkis Pratista. Keduanya pun kompak menyalurkan bakatnya di bidang bulu tangkis. Sang adik Bilkis Pratista bergabung di Tunggal Putri dan Ganda Putri pada 2018 lalu. Mereka sama-sama merintis karir di Wiratama Magelang. Bilkis Pratista tercatat menjuarai turnamen lokal pertamanya di Borobudur Cup. Sedangkan sang kakak menjuarai salah satu turnamen di tingkat kota Magelang. Meski kembar, keduanya punya postur tubuh berbeda yang mempengaruhi gaya permainan mereka. Pratista dengan postur lebih tinggi memiliki power yang kuat. Sedangkan Pratista yang lebih kecil cenderung mengandalkan kelincahan. Dan rupanya meski terlahir dari pasangan legenda bulu tangkis, duo Bilkis awalnya tak diarahkan untuk menjadi atlet oleh orang tua mereka. Joko dan Selin justru memasukkan kedua anaknya ke sekolah Islam hingga kelas 3 SD. Namun sejak saat itu, Pratista dan Pratista malah meminta diajarkan bermain bulu tangkis secara serius. Mereka pun dipindahkan ke sekolah negeri agar dapat pulang lebih cepat untuk berlatih. Nah guys, kemenangan Bilkis Pratista atas ganda putri nomor wahid Akane Yamaguchi seakan memberikan angin segar di tengah melempemnya prestasi sektor tunggal putri, bulu tangkis Indonesia, dan kalah saing dari sejumlah negara Asia. Maka tak heran banyak netizen yang menyebut Cika Bilkis bisa menjadi the next Susi Susanti, legenda beraih medali emas pertama putri dalam sejarah Olimpiade. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Sekalian klik like dan share video ini. Thanks and bye-bye!